Intro Perawatan ala Gisa sendiri itu seperti apa sih yang wajib? Wajib yang wajib itu yang tadi kayak dokter bilang yang gampang-gampang aja Karena kalau ribet banget tuh pusing juga ya Jadi, pak yang pasti sampe bersih Karena anak-anak kalau pakai makeup gitu, kalau itu mukanya biasa aja, dia masih bisa Jadi, di-flinch terus pakai toner, buat menyiapkan kulit, terus pakai serum, prostitizer Kalau misalnya lagi rajin banget gitu, pakai oil-oil, atau pakai masker yang shit, atau apa gitu Pakai juga, cuman jarang banget ya Pake ini aja sih Oh iya, oke Panti Perawatan ala Gisa sendiri Pergi ke klinik itu bagi Gisa sendiri wajib gak sih? Kalau ke klinik itu soalnya gak setiap hari, maksudnya gak setiap waktu kita bisa sempet gitu Tapi kalau memang udah ada permasalahan kulit banget, ya udah mau gak mau, biasanya kan ke the rescue ke klinik Cuman kata-kata kan kita gak tunggu ada masalah gitu, baru dibenerin Makanya penggunaan skincare kayak gini, jadinya penting gitu buat kita gak keburu break out, gak keburu panjang ambek, terus baru kita pergi Dan itu sih Ada budget itu sendiri gak sih buat Gisa untuk perawatan? Mau gak mau, cuman gak pernah dihitungin, gak pernah dibajetin, tapi kayaknya udah jadi menyatu aja gitu Ada perusahaan Soalnya kerjanya juga Gimana mau gak mau kan dilihat orang gitu, ya mesti mau gak mau dijahat juga Ada masalah kulitnya? Pernah banget, aku dulu jerawatan banget Rupanya tuh berminyak tapi kering gak jelas gitu Terus kalo sekarang jerawatnya udah baik kan, tapi ya itulah aging is still Udah mulai menua, udah mulai keriput Rupanya kayak kusan, kering, kayak berumusan kecil-kecil itu karena rupanya terlalu dehydrasi Jadi ya, memang kalo kita lagi kayak pergi tiduran, orang-orang suka males ya pake beginian itu berasa banget Rupanya langsung, langsung kering Nanti pulang, baru dijod lagi, pake skin card lagi Cuman kan, hehehe, capek ya Bisa mungkin sebenernya dirutinkan Kalo pergi tiduran, bawanya yang gampang-gampang aja gitu Berarti biaya perawatan banget tidak jadi masalah ya untuk Gisa sendiri? Tapi zaman sekarang, karena banyak banget produk begini yang gak harus mahal sih mas Banyak yang Indonesia udah mulai kayak dokter gini kan dia buat sebenernya cukup affordable buat orang-orang Kayak 1 botol gitu, 180, 150, kadang-kadang ada yang dibawa 100 ribu juga Aku rasa gak ada yang delay gitu, sama produknya kan pasti udah be-pop juga Cuman tinggal tingkat konsentrasi bahan akunya aja Itu kan bisa disesuaikan sama kebutuhan makin-makin masih Jadi gak perlu mahal sih kalo mau rawat rawatan aja, bisa ekonomi juga Berarti lo sendiri tipe yang istriktif ya buat skin card ya? Alok, iya harus sih, karena emang karena ngerasain banget kalo mukanya berantakan Ngerawatnya capek, jadi emang mesti untuk kayak ganti dari skin card yang lain juga Mesti tes, pelan-pelan, hati-hati Karena gak semua muka geladak gitu loh, maksudnya cocok Sel, mengenai gempi dong sekarang kelas berapa sih dia? GMP kelas 2 SD baru masuk, gemes ya, udah grade 2 Oke, nah mungkin lebih kritis lagi gak nih anak ini? Kritis? Iya ya, makin kesini makin pintar ngocenya Makin tau maunya apa Makin banyak-banyak Ya, pelajar sih usia-usia aja dia Dia lebih skillnya ke apa nih? Mungkin menggambar ke, menghitung ke Itu agak random ya, hitung-hitung kan jelas gak kayaknya Tapi bukan gak pintar, cuman bukan hobi kayaknya Dia agak-agak pushy di push gitu Untuk bisa konsentrasi kalo saat menghitung Tapi dia lebih ke kreatif ya, kayaknya lebih ke verbal juga Ke verbal, kreatifitasnya kayak ke warnai gitu Dia happy, ke gerak juga anaknya Bisa diem, kemarin in landscape dia bisa tuh panjang tuh usia Belajarnya kalah dia enjoy, energinya kan disalukan Terus piano, dia happy pada awalnya Tapi kesini-kesini kayak agak mulai panik gitu Kayak mulai males latihan Karena mungkin kan itu juga pake otak banget tuh kan Cuman kalo ke seninya sih tetep ada sih Ke nyanyinya, musiknya masih kecasa Dia suka gitu Jadi comot-comot ya dia Sekarang ikutin apa yang dia emang enjoy aja Tapi mau diasah juga gak sih mungkin dari tarik suara gitu? Mau sih, pengennya gitu, pengen cari nyanyi buat camping Karena kayaknya dia ada ketertarikan di dunia tarik suara gitu Sama tinggal di asang aja sih Kemongan GMP atau mungkin Mama Gisau juga yang mau juga gitu? Udah awalnya orang gue pas nanyain mau jadi penyanyi gak? Enggak, yaudah aku juga gak maksa ya Karena gue pas kecil juga, aku kan nyanyi karena aku harus nih ceritanya nih Jadi gak mau maksa gitu ga anak Tapi aku ceknik terus Karena aku lihat tuh dia suka bergumang Dia hafal dengan lebih gampang Dia nembak nada gak fales Terus kayak kemaren lagu tinggi gitu Yang mau diurus demi terus dia bisa gitu Jadi aku tanya-tanya terus Kamu beneran, ini kamu suka gak sih? Dia sebenernya suka tau Oles gak mau tau Boleh-boleh Ya coba aja Mau nanti ternyata anget-anget ayam ke piano Atau beneran dia suka Kan coba aja dulu Tapi kalo memang seadanya sudah dia niat nih Dan fokus kan Ingin gak sih di sedini mungkin gitu Untuk disalurkan dia penyanyi Sebenernya ya Udah berandai-andai Misalnya dia bisa nyanyi Jago Terus kita nyanyi bareng Kita udah cukup ya Punya karya Terus punya kenang-kenang Ya, cuman ya Karena sekolahnya Cuma jam 3 loh Kasian Mulai sedikit Sia Karena aku diatur Karena ini kan baru masuk sekolah Jadi masih nafas dulu Ngeliat dulu kegiatannya Belum lagi ekstermulikular gitu kan Dia kosongnya kapan Barulah kita isilah Nama kegiatannya Oke Misalnya terakhir tadi aku Minta supportnya buat Jedar yang lagi ada kasus Apa supportnya? Iya Iya Paling gak enak ya Kalo Kadang-kadang hal yang gak sesuai Dengan rencana kita terjadi Tapi Percaya kalo Dikasih pintangannya Kepang Jedar Berarti kita menghormati Minta keadilan Buat diambil Sekarang ini Kemudian Kebedakan keluarga Kita cuma bisa doain Support Selebihnya kita cuma bisa serahin aja gitu Karena emang Gak nyangka maksudnya Aku juga kenal Juga Main bareng sebenernya Sama semuanya itu Jadi pas kejadian Shock Gak nyangka Prihatin Tapi ya gimana Sempet cerita juga gak sih Mami? Kedudernya langsung gak Tapi dari Yang lain Karena kita kan main tuh Banyak tuh Sebelum bulan tuh Yang biasa main bareng Sama Pelaku juga Jadi Depet kabar mah dari mana-mana gitu Cuman kan Aku gak Kebetulan Gak kena Kebetulan gak ditawarin Jadi aku gak Ngerasain kerugian apa-apa Cuman kalo denger ceritanya Wah sedih banget Kau kayaknya Tega gitu loh Kayaknya gak nyangka Kayaknya masih tengah-tengah bingung gitu Tapi kan Buktinya nyata Emang ada yang rugi gitu kan Berarti emang harus ada yang ditanggung jawabkan gitu Cuman ya Gak gak ikut di hutan Cuman itu pendoakan aja Gitu ya Gitu ya Maisa Ketika kami ini berlenggak-lenggak ICF Kayak itu gimana kemarin? Ya loh Aku masih dapet loh Disitu kayak gini Gubah Itu hari terakhir loh Gua hari terakhir Iya 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 Sengin gak tadi Iya Aduh Habis itu bubar Belum di posting gitu apa-apa Astaga Iya Gimana sih melihatnya Keseruannya kemarin tentang ICF itu Seru loh Sebenernya Agak menyayangkan kalo bubar Tapi kan melihat kepentingannya Memang bener Buat kepentingan umum Buat kejalanan Biar gak Apa Merubikan masyarakat sekitar Terus Ya banyak lah Tapi sebenernya Untuk dari fisik kreatifitasnya Itu gak mampu sayangkan Kalo harusnya nanti begitu aja Karena melihat trendnya itu bisa gede banget Itu Dan bisa Nimbulin banyak Apa ya Ide-ide Anak-anak Tersalurkan ke yang positif Gitu loh Dan Dan Bisa jadi ajak Macem-macem lah Disitu gitu Jadi seandainya Ini ada yang bisa Nanti Jadi Mungkin gak tau dimana Ngaturin Yang lebih rapi Tertata Lebih terorganisasi Gitu 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 Sebenernya Gitu 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 Semua proses kreatif yang dibutuhkan untuk membuat suatu karya itu jadi maksimal, kita support. Tapi peran Nami Giselle disitu kan sudah berbekas oleh penonton di cekita ke sebelah satu. Pasti ada satu dan lain hal juga yang dipertimbangkan untuk bisa karyanya jadi lebih maksimal untuk menikmati. Kalau aku sih selalu support-support aja. Lora Basuki sempat ngomong di Giselle. Kalau misalnya nanya gimana perang hendalanya perang. Aku rasa kan udah ada timnya juga dari Coco Warness pasti keren banget. Gak sabar buat rumah asalnya.